Taukah Anda untuk menanam bawang daun itu tidak harus menyemai dari benih Kalau sedulur-sedulur sudah punya tanaman seperti ini Dulur-dulur semua bisa menggunakan ini sebagai bibit lagi Sebagai contoh ini Ini nanamnya dari satu batang Kemudian tumbuh menjadi dua Satunya bisa dipanen untuk konsumsi atau dijual Dan satunya bisa untuk digunakan sebagai bibit lagi Nah di video kali ini saya akan panen daun bawang Sekaligus menanam hasil panennya sebagai bibit baru lagi Dan ini sudah kedua kalinya nanam Artinya setelah semai kemudian ditanam Nah hasil dari tanamannya itu dijadikan bibit lagi Dan ini adalah hasilnya Satu rumpun dari nanam satu batang ini Bisa dilihat rata-rata ini menjadi tiga Tiga rumpun atau tiga bawang daun Seperti ini Jadi kalau misalnya sedulur-sedulur semua sudah punya indukan bawang daun seperti ini Itu tidak perlu menyemai lagi sebetulnya untuk menghemat pengeluaran untuk benih Karena dari tanaman yang kita panen atau bawang daun yang kita panen Itu bisa kita jadikan bibit lagi Seperti ini Dari nanam satu ini jadi tiga misalnya Dari tiga itu Yang dua bisa kita jual Yang satunya kita gunakan sebagai bibit lagi Dan penanaman bawang daun itu termasuk mudah Karena ini saya nanam ini cuma saya kasih kompos sebagai bubuk dasarnya Habis itu tidak di bubuk lagi Dan bisa dilihat hasilnya Katangnya juga besar-besar Ininya pun panjang ya Lalu penanamannya bagaimana caranya Nah setelah kita panen dan kita pastikan Mana yang akan dijadikan bibit Kalau saya milih yang besar ini jadian bibit Kita potong akarnya Agar dia nanti akarnya tumbuh lagi Tumbuh akar baru Dan daunnya ini saya potong Kalau ada pisau ya pakai pisau Kalau enggak pakai tangan seperti ini Ini untuk bibitnya Saya nanamnya seperti ini Ke bedingan ini yang sudah ditaburin kompos dan sudah dicampur kompos Selain ditanam di bedingan seperti ini Bawang daun yang sudah kita panen tadi Juga bisa ditanam di hidroponik sederhana pakai botol Yang pernah saya buat videonya Silahkan ditonton Oke Cukup sekian video kali ini Kita panen bawang daun dan kita menanamnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya